Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya para mahasiswa yang mengikuti perkulian agama Nabi ini, semoga selalu diberi kesehatan Allah, diberi taufik, diberi hidayah Allah, sehingga bisa menjalankan amanah-amanah kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan apa yang diridui Allah. Pada pertemuan yang ke-6 ini, kita membahas masalah perbandingan tarikh, meneruskan pertemuan ke-5. Jadi perbandingan tarikh atau konferensi kalender ini dikenal juga dengan istilah tahwi lusanah, yang dimaksud adalah cara untuk mengetahui persamaan tanggal dari suatu penanggalan dengan penanggal lainnya, misalnya antara Masahi dan Ijriah atau Ijriah ke Masahi. Jadi misalnya kita sudah tahu hari dan tanggal bulan Masahinya, kita ingin tahu pada tanggal tersebut, Ijriah-nya itu tanggal dan bulan apa, itu bisa dicari. Ini yang dimaksud perbandingan tarikh di sini. Konferensi tahun Masahi ke tahun Ijriah, yang pertama kita bahas. Jadi cara melakukan konferensi tahun Masahi ke dalam tahun Ijriah, dapat dilakukan sebagai berikut pertama, tanggal bulan tahun Masahi, dijadikan bilangan hari dengan prosedur yang pertama, hitung bulan tahun utuhnya, TAM-nya dengan cara masing-masing dikurangi satu, seperti pada pertemuan yang kelima kemarin kita. Jadi mencari tahun utuhnya di situ. Jadi tahun yang di mana secara utuh tahunnya sudah sempurna. Jadi kalau tahun April 2001, 2021, itu artinya tahun TAM-nya adalah yang sempurna adalah tahun 2020. Karena 2021-nya ini masih bulan April, artinya belum sempurna. Makanya diambil adalah yang utuhnya. Maka dengan cara tahun yang masih belum utuh itu dikurangi satu, sehingga tahun 2021 itu menjadi 2020. Yang kedua, tahun utuh dibagi empat. Jadi setelah diketahui tahun utuhnya atau TAM-nya itu, maka tahun TAM yang ada dibagi empat, kemudian hasilnya dikalikan dengan 1.461. Ini ketentuan. Nilai 1.461 ini adalah suatu ketentuan yang digunakan untuk mengalihkan. Jadi jangan ditanya, lu ini kenapa? Ini itu sudah ketentuannya seperti itu. Dan itu berdasarkan beberapa kali perhitungan itu ketentuan nilai yang harus digunakan untuk mengalihkan adalah 1.461. Jika terdapat sisa hasil pembagian, maka sisa terdebut dikalikan dengan 365 hari. Bilangan bulan dan tanggal dijadikan bilangan hari sesuai dengan umur bulan masanya di situ. kemudian yang berikutnya adalah jumlah hari keseluruhan dikurangi selisih tahun Masai dengan tahun Hijriah. Yaitu selisih tahun Masai dengan tahun Hijriah itu adalah 2027.016 hari. Dan ini ketentuan juga nilai ini yang selalu nanti akan digunakan di dalam perhitungan. Kemudian nilai koreksi geruk-gerus 13 yaitu 13 hari. Nanti nilai 13 hari ini akan digunakan. untuk dalam perhitungannya. Hasil pengurangan poin B dirubah menjadi tanggal bulan dan tahun Hijriah dengan cara apa? Pertama jumlah hari keseluruhan dibagi dengan 10.631 dan nilai ini juga nilai ketentuan yang tidak bisa dirubah selalu digunakan nilai ini. jadi kalau kenapa aku harus pakai ini? Ini ketentuannya seperti itu. Kalau dibahas nanti lama kenapa harus nilai-nilai itu yang didapatkan. Kemudian dari hasil pembagian tersebut bilangan yang utuh itu dikalikan dengan 30. Jadi bilangan yang utuh dikalikan yang 30 dari hasil pembagian dengan 10.631 ini nilai utuhnya digalikan 30 untuk mendapatkan jumlah tahun dalam siklus tahun Hijriah yang telah berlangsung. Sedangkan jika terdapat sisa hari maka sisa harinya ini dibagi dengan 354 dan dikurangi dengan jumlah tahun kapisat yang terdapat pada sisa tahun. Jumlah hari sisa hasil pembagian 354 dijadikan bulan dan tanggal dengan melihat daftar umur bulan dalam tahun Hijriahnya di situ. Seterusnya untuk mencari hari dan pasaran dalam tahun Hijriah ini ketentuan yang jangan dilupakan dengan cara beri kategori jumlah hari keseluruhan itu nanti akan dibagi tujuh. Jadi hari yang didapatkan semuanya dibagi tujuh selainnya dihitung. Jadi kelebihan setelah dibagi tujuh itu kelebihannya berapa? Kelebihannya dihitung itu hasil kelebihan itu nanti akan menentukan harinya di situ. Jadi ini kalau kelebihannya satu bahasa itu menunjukkan hari Jumat kelebihannya dua maka menunjukkan hari Sabtu kelebihannya tiga itu hari Ahad kelebihannya empat itu Senin kelebihannya lima hari itu Selasa kelebihannya enam itu Rabu kelebihannya tujuh itu Kamis. Kalau tidak ada kelebihan sama sekali maka tetap didetapkan sebagai hari Kamis. Untuk mencari hari pasarannya maka hasil dari keseluruhan jumlah hari keseluruhannya dibagi lima dan tadi dibagi tujuh untuk mencari pasaran dibagi lima setelah dihitung mulai pasaran ada lagi jadi kalau kelebihannya harinya itu satu maka itu menunjukkan bahwa pasarannya ada lagi kalau kelebihannya dua pasarnya paling kalau kelebihannya tiga maka pasarannya pond kalau kelebihannya empat maka pasarannya wagi kalau kelebihannya lima maka pasarannya adalah kliwon di situ ini sebagai satu contoh untuk lebih memahami maksud dari ketentuan-ketentuan tersebut yang kita menggunakan dengan contoh contoh kita mengkoversikan mengkoversi Masehi dari tahun Masehi ke Hijriah itu untuk tanggal 1 Januari 2002 Masehi itu maka dengan caranya tadi kita mencari tahun tamnya maka tahun 2022 itu dikuaringnya satu maka akan didapatkan tahun 2021 setelah tahun 2001 ini diketi tidak diketi lagi maka menurut ketentuan tadi tahun 2021 dibagi empat maka akan didapatkan nilai yang genapnya itu adalah 505 ini diperkenalkan lima siklus plus kelebihannya untuk menjadikan mencari kelebihannya di satu tahun kita katakan satu tahun itu dari mana cara mencari kelebihan satu tahun ini adalah yaitu tahun 2021 ini dikurangi dengan empat nilai pembagian empat ini dengan jumlah siklusnya yang diapatkan itu 55 sehingga di situ akan diketahui hasilnya adalah selisihnya adalah satu maka satu ini sebagai kelebihannya dari 505 siklus lebihnya adalah satu tahun di situ jadi ingat untuk menjadikan menjadikan nilai satu ini adalah dari tahun 2021 ini dikurangi dengan pembagi empat ini dikalikan jumlah siklusnya di situ sehingga 1 Januari 2022 22 itu sama dengan 505 siklus plus 1 tahun 0 bulan karena ini tidak ada bulannya pas 1 tahun plus 1 hari karena ini dimulai dengan tanggal 1 Januari jadi sudah ada tanggalnya 1 maka plus 1 hari 505 siklus ini sama dengan 505 digalikan ketentuan tadi 1461 hari perkalian ini akan didapatkan nilai 737 805 hari untuk kelebihannya satu tahun itu digalikan dengan 365 hari maka akan didapatkan digalikan dari 365 hari kelebihan satu harinya juga ditambahkan di sini sehingga jumlah totalnya ada 738 171 hari sedang koreksi gregarius yaitu ada 13 hari dan nilai jumlah total tadi dikurangi dengan 13 hari sehingga hasilnya menjadi 738 158 hari kemudian ketentuan yang 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 tadi sudah disebutkan selisih antara Masai dan Hijriah ini ketentuan yang itu adalah selisih mantara Masai Hijriah itu ada 227.016 hari ini dikurangkan sehingga di situ jumlah hari Hijriahnya itu ada 511.000 511.142 hari kemudian dari nilai 511.142 hari dibagi dengan 10.631 ini juga ketentuan seperti yang sudah disebutkan di depan tadi sehingga akan didapatkan nilai genapnya adalah ada 48 siklus plus 855 hari dari mana nilai 855 hari yaitu cari kelebihannya adalah jumlah ini hari yang sudah ada yaitu 511.142 hari dikurangi dengan nilai pembaginya dikalikan jumlah siklusnya maka akan didapatkan nilai kelebihannya adalah 854 hari kemudian 48 siklus dikalikan 30 tahun ini ketentuan juga maka akan didapatkan adalah 1.440 tahun kemudian 854 hari dibagi 354 akan didapatkan 2 tahun lebih 147 hari cara mencari kelebihan 147 ini adalah di sini 854 hari dikurangi 354 kali 2 ya kali 2 ya ini 47 ini ya di pun 46 ini ya sebentar bentar ini perlu dikoreksi dulu ini 47 47 ya dikurangi dengan ini ya 118 ya 118 sehingga akan didapatkan dari mana 118 hari 18 ini nanti 118 itu ada ketentuan di depan ya bahwa nilai ya 147 hari ya itu ada 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 nilai ya yang bisa didapatkan ya ya ini jadi 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 ini ya dari 100 ya 100 tadi berapa 127 ya 227 bahkan disini akan diketahui bahwa ya 127 enggak mungkin disini yang ada yang mendekati adalah 118 jadi nilai 118 itu dari ini nah di pas jumlah mulai Muharram sampai Rabbil Awal ini ada 118 hari jadi 127 dikurangi 118 ya maka ketentuan tadi kenapa 118 itu itu didapatkan dari situ ya di nilai 118 itu adalah hasil dari dari jumlah hari mulai Januar Muharram sampai Rabbil Awal disitu sehingga atas sisa 28 hari ya dari 147 hari ya ini akan ya didapatkan sama dengan 0 tahun 4 bulan 4 bulan ini karena karena dari mulai Muharram Safar ya terus Rabbil Awal Rabbil Ahir ya jadi jadi hitungan seperti hitungan yang ada dari ya jadi Muharram Safar Rabbil Awal Rabbil Ahir ini jadi ada 4 bulan jadi 118 ini adalah 4 4 bulan dari 4 bulan terus ditambah dari 28 hari kelebihannya ini tadi tahun hari ya strategi ini bisa disingkat bisa tulis 104 tahun dari nilai ini ditulis di sini jadi 1440 tahun plus 2 tahun ya karena kelebihannya tadi ada 2 tahun ini ya plus 4 bulan 4 bulan diambil dari ini plus 28 hari ya dari situ ya maka jadi 1442 ditambahkan dari 142 4 bulan kelebihannya 28 28 ini ya 28 bukan 26 28 28 hari dibaca adalah sebagai tanggal 28 Jumadil Ula ya 143 hari kenapa kalau 23 nah ini tadi kan untuk ini saat untuk 4 bulan kan tamnya ya nanti masih belum maka ditambahkan satu lagi dikembalikan lagi nilainya menjadi tidak tam di situ ya nah kenapa kalau ditulis di Jumadil Ula bukan Robi lahir karena 4 bulan ini kan sampai Robi lahir padahal ini sudah tanggal 28 kelebihan 28 ini sudah masuk pada bulan yang kelima yaitu Jumadil Jumadil Ula di situ jadi cara bacanya ini 28 tanggal 28 Jumadil Ula 1443 Ijriah 42 ini adalah tahun tamnya dan ditambah lagi dikembalikan lagi pengurangan satu itu dikembalikan lagi jadi 1443 Ijriah nanti kalau kamu sudah cari maka di situ akan diketahui hari Uta'enwa jadi tanggal berapa ini dikembalikan cari tanggal 1 Januari 2022 Masai itu akan didapatkan adalah sama dengan berdepatan dengan 28 Jumadil Ula 1403 Ijriah jadi kenetuan untuk tanggal ini nanti ada yang 27 ada itu kita paham dalam Alam Ijriah itu ketentuannya secara hisap memang seperti ini tapi untuk kenyataannya itu masih terjadi di apa dibakai ketentuan ketetapannya itu tergantung dari rukyahnya sehingga dari rukyah itu bisa menjadikan berkurang atau bertambahnya tanggal itu sehingga di situ kemudian sudah diketahui tanggal 28 Jumadil Ula 1403 Ijriah ini hari apa caranya tadi nilai 511 147 dikurangi 7 maka anda dapatkan 5 nilai nilai kenapnya adalah 73 020 lebih 2 hari 2 hari tadi mana nilai ini 511 142 dikurangi dengan 7 pengurangan 7 dengan dikalikan dengan hasil bilangan yang kenapnya itu maka akan didapatkan kelebihannya 2 2 ini menunjukkan hari yaitu hari Sabtu kenapa hari Sabtu karena dihitung mulai Jumat Jumat itu kalau kelebihan 1 kelebihan 2 berarti hari hari Sabtunya di situ untuk mencari pasaran maka 511 142 dibagi dengan 5 maka akan didapatkan nilai kenapnya adalah 102 228 lebih 2 hari lebih 2 hari dari mana ya tadi nilai ini nilai sebelum dibagi dikurangi dengan jumlah pembaginya 5 kalikan hasil nilai kenapnya di situ maka akan didapatkan nilai 2 hari pasar yang kedua adalah Pahing itu karena dihitung mulai mulai lagi di situ mulai lagi jadi tanggal 1 Januari 2022 Masei jatuh pada hari Sabtu Pahing bertepat dengan tanggal 28 Jumat di Lula 1403 Hijriah jadi untuk lebih maham Anda bisa menghitung yang lain mungkin Anda menghitung tanggal lahir Anda tanggal lahir Anda itu hijriahnya termasuk tanggal berapa bulan apa tahun berapa hijriahnya bisa kamu cari nanti mohon dihitung jadi Anda bisa menghitung dengan cara rumus ini untuk menentukan apakah hasil perhitungan Anda benar atau tidak nanti bisa di cek dengan hasil yang sudah jadi yang ada di situ jadi pada tanggal yang sudah ada kira-kira benar enggak itu perhitungan itu sebenarnya nanti kalau ini Anda bisa menggunakan untuk perhitungan ini itu menggunakan pakai Excel dengan Excel itu akan lebih mudah jadi Anda enggak bisa menggunakan kalkulator lagi pembagiannya langsung pakai Excel tingkat rumusnya kita masukkan di Excel itu tinggal kita masukkan nilai-nilainya nanti hasilnya pembagian perkalian itu akan secara otomatis di situ nanti hasilnya akan lebih tepat daripada kalau kita pakai kalkulator kadang-kadang kita terus ada kalkulator yang pembulatannya itu sedikit ada yang banyak itu juga akan mempengaruhi hasilnya di situ makanya yang lebih enak adalah pakai Excel yang di situ akan pembulatannya tidak terlalu sedikit di situ sehingga lebih 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 kepada nilai realnya akan lebih mendekati di situ itu untuk mengkonversi dari Masehi ke Hijriah kemudian kita bahas tentang kebalikannya kisah mengkonversi tahun Hijriah ke tahun Masehi di situ dengan acaranya cara menggunakan COVID-19 ke dalam tahun Masehi dilakukan dengan seperti berikut ini tanggal bulan tahun Hijriah dijadikan bilang lari dengan prosedur pertama hitung bulan dan utuhnya time-nya dengan cara masing-masing dikurangi satu seperti yang awal tadi untuk merubah Masih ke Hijriah sama dikurangi dicari tahun time-nya di situ kemudian tahun utuhnya dibagi 30 kemudian hasilnya dikalikan 10.631 ini juga ketentuan jika terdapat sisa pembagian sisanya dikalikan dengan 350 hari dan menambahkan jumlah tahun kabisat dalam sisa tahun tersebut terbukti bilangan bulan dan tanggal dijadikan bilangan hari sesuai dengan umur daripada bulan hijriah di situ kemudian jumlah hari keseluruhan ditambah dengan selesai masa diantakan tahun hijriah itu 227 2016 hari dan ditambah dengan angkaran gerogrius 13 yaitu 13 hari hasil penambahan poin B kemudian dirubah menjadi tanggal bulan dan masai dengan cara jumlah hari keseluruhan dibagi dengan 140 1461 nah ini nilai ketentuan ya ketentuan yang tidak boleh dirubah kemudian dari hasil pembagian tersebut bilangan yang utuh dikalikan dengan 4 ya betul artinya yang di depan koma yang tidak ada koma ini bukan yang di belakang koma untuk mendapatkan jumlah tahun dan daur tahun masa yang telah berlangsung sedangkan jika terdapat sisa dibagi menjadi 365 ya ini juga konstata sisa hasil pembagian 365 hari jadikan bulan dan tanggal dengan melihat daftar umur bulan dalam tahun tahun masaihinya disitu ya kemudian mencari hari pasaran dalam tahun masai dilakukan dengan cara jumlah hari sebelum ditambah koreksi gogerus 13 hari jadi sehari yang ada itu ditambah dengan koreksi gogerus 13 hari dibagi 7 selanjutnya dihitung mulai hari Sabtu Sabtu Ahad jadi kalau lebihnya 1 berakhir hari Sabtu kemudiannya 2 merihari Ahad seterusnya kalau tidak ada kelebihannya berarti ditentukan Jumat jumlah hari tersebut kemudian dibagi lima untuk mencari hari pasaran karena pasaran kelebihannya 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 itu ditetapkan sebagai pasaran wakil disitu agar pembuatan dan penyusun kandir hijrah berlakukan dengan cepat dan mudah maka perlu dibuat daftar umur dan jumlah hari secara urfiah untuk bulan-bulan pada tahun hijrah sebagaimana tadi yang diketebutkan Muharram Muharram Saek Safar itu jumlah harinya adalah 59 sampai Robi lawar ditambahkan 30 59 tambah 30 89 Robi lahir itu maka 89 hari ditambah 29 maka ada serat dan seterusnya nanti ada 354 hari ini kalau tahunnya tahun Basitok kalau Kabisat 355 perbedaannya pada tulijah pada tulijah disitu ada 29 atau 28 disitu jadi satu contoh disitu kalau kita mencari contoh konversi hijriah kemasai tahun 22 tulijah 1443 hijriah jadi tanggal 22 hijriah dulijah 1443 hijriah ini kalau dicari bertepatan tanggal mesinnya dengan tanggal berapa disitu maka caranya 143 dijadikan tahun tamnya dicari tahun tamnya maka dengan cara dikurangi satu sehingga setelah dikurangi satu maka ada 1442 42 tahun tam ini kemudian dibagi dengan 30 jaur maka akan didapatkan nilai bilangan kenapnya ada 48 siklus ada kelebihan 2 jadi kalau kita ini kita bagi dengan 30 akan ada 48 koma berapa komanya ini gak usah ditulis gak dilihat langsung ditulis yang sebelum komanya saja 48 dan untuk mengetahui kelebihannya 2 tahun ini adalah tahun tam yang ada yang sudah diketahui dikurangi dengan pembaginya 30 kali siklus yang didapatkan maka akan ada kelebihan 2 ini ditambahkan sebagai kelebihan 2 tahun sehingga tanggal 22 hidul hijah 1443 hidul hijrah itu sama dengan ada 48 siklus plus 2 tahun plus 11 bulan plus 22 hari 11 bulan dari mana itu kan hidul hijah kita hitung mulai tadi seperti perhitungan sebelumnya hidul hijah itu adalah bulan yang ke-12 12 maka di sini yang bulannya berarti sampai hidul qodah itu yang bulannya yang tamnya itu adalah hidul qodah maka 11 bulan sedang untuk 22 ini karena sudah melebih dari tul qodah berarti masuk pada tul hijahnya jadi 22 hari tambahkan 22 hari ini jadi kalau kita lihat di dalam 11 bulan itu ada 60 ada bulan yang jumlahnya 30 itu 6 kali sedang 5 adalah 29 kita lihat ini pada tul hijah itu ada 30 1 2 3 4 5 6 ada 6 yang jumlah hari jumlah bulan itu ada 30 hari sedang 1 bulan yang jumlahnya 29 ada 5 1 2 3 4 5 itu ada 5 maka disitulah diketentukan disini sebelah dalam sel belah bulan mulai Muharram sampai tul qodah tadi itu adalah 6 kali 30 plus 5 kali 5 kali 29 maka disitu akan diketahui jumlah keseluruhannya adalah 325 hari atau bisa kita lihat 325 hari diambilkan dari nilai ini ya ini 352 hari ini jumlah hari-hari selama Muharram sampai itu ada 329 sedang untuk tiga-tiga dari mana ini itu untuk mempermudah untuk mengambangkan ada 6 hari ada 6 bulan yang jumlahnya 30 hari ada 5 bulan yang jumlahnya 29 jadi jumlah totalnya semuanya adalah 325 hari ditambah 22 hari ya karena ada 22 hijrah tadi ya maka akan didapatkan jumlah 511 343 hari sedang selisih hijrah dan masyahi ya dengan tentuan ya maka santannya adalah 227 ribu 16 hari ditambahkan sehingga didapatkan 738 359 hari kemudian ditambah dengan koreksi kurius 13 ada 13 hari hingga jumlah hasilnya berhitungan jumlah seluruhnya ada 738 372 hari disitu tabel-tabel ini bisa dilihat terus ya gak usah dihafalkan jadi dipahami jumlah ini kalau jumlah basitah itu akan didapatkan jumlahnya ini 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 kalau yang hijriah tadi ini yang masyahi yang tanjari hari sampai Desember disitu ya Desember disitu jumlahnya ya kalau satu hari ini kemudian dari 738 372 hari dibagi dengan konstanta 100 1461 ya maka akan didapatkan hasilnya 505 jaur plus 567 hari dari mana 57 hari dari kelebihan didapat itu dari nilai ini ya 738 372 hari dikurangi dengan ya perkalian antara pembagi dengan nilai ya apa genapnya disitu yaitu 55 sehingga akan didapatkan selisihnya adalah 567 maka 567 ditambahkan sebagai 567 hari kemudian nilai genapnya hasilnya itu dari 505 daur kali 4 itu akan didapatkan tahun 2020 tahun ya kemudian 567 hari ini dibagi dengan 365 hari akan didapatkan sama dengan 1 tahun plus 222 hari karena 1 tahun karena jumlahnya 365 hari ya jadi jumlahnya sekian hari maka 567 hari ini sama dengan 1 tahun ya plus 6 bulan ya plus 21 hari nah 6 bulan ini dari mana ya tadi dari tabel tadi didapatkan di sini ya ada 100 ya 18 ini adalah 6 bulan ya jumlahnya adalah itu adalah 222 ya 222 berarti kalau di ketujuh bulan belum sampai sampai 215 ya teman 202 jadi sampainya pada Juni jadi 181 ya jadi Juni 6 bulan itu diambilkan dari itu kelebihannya 21 hari maka jumlahnya adalah ya 2020 ditambah 1 jadi 2021 tahun plus 6 bulan plus 21 hari jadi tahun 2021 tahun 6 bulan 21 hari dibaca tanggal 21 Juli jadi jangan jangan Juninya Juli kan-kan sudah masuk 21 berarti sudah masuk pada bulan berikutnya atau pada Julinya bukan karena sedang Juninya kan sudah penuh 6 bulan tadi ya dan masuk Juli tadi ini nilai tamnya maka ditambahkan satu hari lagi berarti 21 Juli tahun 2022 untuk menentukan harinya ya maka nilai ini 738.372 ya dibagi 7 akan dapat nilai genapnya ini 105.481 lebihnya ada 5 hari ya untuk mencari kelebihan sama dengan tadi jadi nilai ini ya 738.372 dikurangi dengan perkalian antara 7 dengan nilai ya ya bilangan genapnya pembagiannya ini maka akan dilapatkan selisih antara pengurangan ya 738.372 hari dikurangi perkalian antara 7 dengan 105.481 ditangkan lebihnya 5 hari ya dari hari yang kelima di situ adalah Rabu kalau dihutang dari Sabtu dari Sabtu ya Ahad Senin Selasa Rabu di situ kemudian untuk mencari hari pasaran adalah ya 700 ya 38.372 hari dibagi 5 ya akan didapatkan nilai genapnya adalah 147.674 nah kemudian ada kelebihan 2 hari ya mencari depan 2 hari tadi sama dengan nilai 300 ya 738.372 dikurangi dengan perkalian antara 5 dengan hasil genapnya ini ya 5 kali 100 ya 47.674 maka akan didapatkan ini lebihnya adalah 2 hari ya nah dari 2 hari itu maka akan diketahui adalah legi karena dimulai dari Gliwon Gliwon legi ya Gliwon 1 legi sehingga disitu dapat kita dapatkan bahwa jadi tanggal 21 hijah 1443 hijriya itu adalah jatuh pada hari Rabu legi bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2022 disitu ini cara mencari konversi hijriya ke masehi atau yang masehi kita hilang ke hijriya ini cara penghitungannya seperti ini ya jadi nanti Anda bisa latihan ya bagaimana ya hari lahir Anda itu dibuat hijriya atau jika Anda sudah tahu hijriya kita hitung lagi kita cari hari masehinya disitu ya dengan sering buat latihan agar Anda akan semakin paham disitu ya oke untuk terakhir adalah soal untuk ya lebih ya apa agar Anda lebih paham disitu ya Anda kerjakan soal ini ya jawabannya dikirim kepada email yang biasa di yang sudah dientukan biasanya Anda kirim disitu ya ya pertama adalah bulat kalenderi jiriah tahun ya 1390 jiriah ya cari ya buatlah kalenderi jiriahnya jiriahnya ya dari jiriah mulai ya muhram syafar robilawar robilahir rejab ya saban ya terus apa ramadhan ya syawal ya gitu ya jadi terus disitu ya 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 terus sampai buat kalender jiriah ya penuh mulai muhram sampai dun hijah disitu ya cari hari ya jadi nanti ketentuannya adalah Anda cari ya jangan Anda terus langsung lihat apa ya yang sudah ada tinggal ngopi enggak gitu Anda cari dulu tanggal satu jiriahnya itu ya tanggal satu jiriah itu ya bertepatan hari apa pasarannya apa gitu kita nanti kalau sudah kita menemukan ya tanggal satunya itu hari apa ya tinggal nambah aja ya bulan apa muhram ikut 30 hari tinggal nanti ya dan terus karena karbu kemis jumat satu tanggal 30 hari disitu ya tinggal mengurutkan tenurkan terus ini ya cari hari pasaran dari hari raya tahun 1397 jiriah ya hari raya maksudnya hari raya adalah hari raya itul fitri ya bukan hari raya itulah tapi hari raya itul fitri tahun 1397 jiriah itu ya pertepatan ya apa hari ya tanggal dan bulan tahun masyainya jadi tanggal satu ya maksudnya yang diperlukan hari raya disini adalah tanggal satu sawal ya 1397 jiriah itu sepertepatan dengan tanggal berapa bulan apa tahun berapa masehi ya ini soal kedua dan yang ketiga adalah diketahui tanggal satu dulijah 1405 hijriah cari hari dan pasarannya yang keempat berlatih hijriah 1480 hijriah dilengkapi dengan pasarannya ya terus yang kelima konversikan tanggal 28 Desember 24 ke tahun hijriah disitu ini ya mohon untuk pembuatan kalender itu dengan juga melihat ada perhitungannya nanti saya lihat adalah cara perhitungannya jadi Anda tentukan dulu tanggal satunya belebudan itu apa nanti kalau tanggal satunya sudah ditemukan nanti akan bisa kita ketahui hari-hari selanjutnya disitu jangan hanya terus cari kopian langsung kalendernya ini tapi Anda tidak tahu kok perhitungannya kok seperti itu tidak bisa tidak tahu kenapa ke tanggal satu Muharremnya itu kok hari Rebu tidak tahu kita dicari dulu tanggal satu Muharremnya itu hari apa tanggal satu safarnya itu tanggal berapa hari apa disitu itu untuk pertemuan yang ke-6 ini semoga bisa difahami dan hal-hal yang belum bisa difahami atau belum dimengerti bisa ditanyakan nanti di grup BIA-nya disitu saya akhiri dari sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas perhatiannya semoga sukses selalu dan selalu diberi kesehatan dan semoga selalu selalu mendapatkan hidayah dan ma'una Allah untuk bisa mudah di dalam mencari ilmu saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati